Halo, perkenalkan saya Siti Fadilan Al-Halifa dengan NIMK 111-22127 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Haluwaleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan banyak hal tentang Panolirus Homarus. Sebelum kita masuk ke penjelasan, apakah teman-teman merasa familiar dengan makhluk kecil yang satu ini? Benar sekali, makhluk ini biasa dikenal dengan sebutan lobster pasir. Lobster pasir ini memiliki nama yang unik, Panolirus homarus. Panolirus homarus atau biasa kita kenal dengan lobster pasir, merupakan spesies lobster berduri yang hidup di sepanjang pesisir samudera, Hindia, dan Pasiti. Hidupnya di perairan dangkal dan biasanya tumbuh hingga panjang 20-25 cm. Untuk penampilan dari makhluk kecil yang satu ini terbilang cukup unik dan warnanya juga sangat menarik. Dari segi morfologi dapat dilihat bahwa Panolirus homarus ini memiliki dua buah duri besar yang terletak pada bagian wajah. Di belakang duri tersebut terdapat masing-masing sebaris duri terdiri dari 2-6 buah duri kecil dan duri paling belakang berukuran besar, tetapi masih lebih kecil dibandingkan dengan duri yang terletak di sebelah muka. Lobster pasir ini mempunyai tubuh besar yang diselubungi dengan karangka kulit dan berzat kapur, serta terdapat duri-duri keras dan tajam terutama di bagian atas kepala dan antena atau sembuh. Antena dari lobster pasir ini tumbuh dengan sangat baik, terutama antena kedua yang panjangnya melebihi panjang tubuhnya. Kemudian pasangan kaki jalannya tidak mempunyai cel atau capi, kecuali pasangan kaki lima pada lobster batinan. Dalam periode pertumbuhannya, lobster selalu berganti kulit atau disebut dengan molting. Warna kerapas hijau atau kecoklatan dengan hiasan bintik-bintik terang tersebar di seluruh permukaan segmen andormen. Kakinya memiliki bercak-bercak putih, ukuran panjang tubuh maksimum adalah 31 cm, panjang kerapas 12 cm, dan latar-rata panjang tubuh antara 20 sampai dengan 25 cm. Panulirus homarus ini diklasifikasikan film Arthropoda, kelas Malacostraka, Ordo decapoda, famili Panlinuridae, genus panulirus, spesies panulirus homarus, dan nama umum kita kenal sebagai lobster pasir. Untuk cara hidup dari makhluk yang satu ini, panulirus homarus disebut lobster pasir karena hidup pada perairan yang sangat ternih dan bebatuan. Lobster pasir sering ditemui pada habitat daerah karang berpasir dengan kedalaman sekitar 1 sampai dengan 5 meter. Selain itu, lobster pasir juga dapat ditemukan pada kedalaman hingga 90 meter. Perairan yang terjal dan terdapat banyak terumbu karang menjadi habitat utama dari lobster pasir. Selain dari itu, kebiasaan lobster pasir salah satunya suka bergerombol dan sering berada di pesisir pantai. Panulirus homarus ini penyebarannya ditemukan di kawasan Indo-Pasifik Barat dari Afrika Timur di sepanjang pantai samudera India hingga ke pulauan Melayu dan kemudian di sepanjang pantai samudera Pasifik hingga Jepang di utara dan Australia, Kaledonia Baru dan mungkin ke pulauan Marquesa di selatan. Panulirus homarus hidup di perairan dangkal biasanya memiliki kedalaman 1 sampai 5 meter atau 3 kaki 3 inci sampai dengan 16 kaki 5 inci, termaksud di antara bebatuan, tapi terkadang hingga kedalaman 90 meter atau 300 kaki dan di air keruh. Cara penangkapan atau pengambilannya, Panulirus homarus ini diketahui merupakan jenis lobster yang paling banyak tertangkap, yaitu sebesar 80,05 persen. Habitat lobster ini berada di perairan dangkal yang berombak besar, yaitu daerah karang berpasir pada kedalaman 1 sampai 5 meter, tetapi dapat ditemukan juga pada kedalaman 90 meter. Kebiasaan hidupnya adalah suka berkelompok dan aktif mencari makanan di malam hari. Habitat yang berada di perairan dangkal ini suka bergerombol dan menyebabkan mudah ditangkap dengan alat yang sederhana seperti gil, net, dan bintur. Dalam kegiatan budidaya atau pemeliharaan, potensi dari lobster pasir ini sangat besar. Lobster pasir ini merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki peluang baik di pasar domestik maupun pasar internasional, dikarenakan nilai jualnya yang cukup tinggi serta memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Keberadaan lobster ini tentu saja menguntungkan bagi negara karena mendatangkan devisa yang cukup besar. Manfaat bagi manusia, lobster pasir yang satu ini dapat diolah menjadi makanan. Tentu saja dapat dikonsumsi sehingga diolah sebagai makanan. Kemudian dari manfaatnya yang dapat diolah sebagai makanan, kemudian dari pengolahannya sebagai makanan ini, kemudian dia memiliki nilai ekspor yang tinggi. Jadilah lobster pasir yang satu ini memiliki nilai komersial yang tinggi. Untuk kandungan gizi, panulirus homarus ini memiliki kandungan gizi sebagai berikut. Jadi dapat dilihat kandungan gizi dari panulirus homarus ini cukup banyak dan cukup tinggi. Kemudian, kandungan unsur penting yang ada dalam panulirus homarus ini merupakan protein terlihat dengan kandungan protein yang sangat tinggi dibandingkan dengan kandungan gizi yang lain dari panulirus homarus ini. Kandungan vitamin atau mineral yang ada pada daging dapat dilihat terdapat vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, dan juga terdapat mineral seperti ada besi, fosfor, kalsium, dan lain-lain sebagainya. Dari kandungan-kandungan gizi yang telah saya sebutkan tadi, manfaatnya antara lain, pertama vitamin A, vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan juga berparan dalam menjaga kesehatan kulit, juga membantu sistem imun melawan infeksi. Kemudian vitamin B berfungsi untuk membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi, serta menjaga kesehatan kulit. Vitamin B2 berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh menghasilkan energi dari makanan, serta membantu sel tubuh membakar lemak dan menjaga kesehatan kulit. Kemudian vitamin B3 yang berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh mengubah makanan menjadi energi, serta menjaga kesehatan kulit. Itulah pemaparan tentang panulirus homarus. Ternyata panulirus homarus ini merupakan makhluk yang sangat menarik, teman-teman. Terima kasih telah menyimak, semoga penjelasan saya. Akan menjadi ilmu yang berguna bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.